Pukat Harimau yang digunakan nelayan bantal beberapa hari lalu berhasil diamankan nelayan Pantai Indah Mukomuko. Termasuk 4 kapal yang tengah beroperasi di daerah perairan Pantai Indah Mukomuko atau PIM juga diamankan. Pasca kejadian ini PMK Mukomuko pun mengingatkan nelayan menghindari konflik antar sesama. Salah satunya dengan menaati larangan penggunaan pukat harimau yang selama ini tidak diperkenankan karena dapat merusak terumbu karang. Hal ini untuk tetap menjaga laut serta isinya dan keberlangsungan roda ekonomi. Baik, terkait dengan adanya alat tangkap, modifikasi, kami tidak berani menyebutkan istilah pukat harimau. Yang kami pahami karena kami juga adalah bagian dari masyarakat pantai, alat tangkap nelayan, modifikasi yang dimiliki oleh nelayan kita di bantal. Tentu ini punya peraturan sendiri dengan sesama nelayan baik di IPU maupun di Mukomuko ini. Ada kearifan lokal yang sudah dibangun oleh orang tua kita, tentu ini yang harus sama-sama kita jaga. Ringo Duiceptio, RBTV melaporkan.